Lau kana li dhunubi rihun ma jalasa ilayya hadun Seandainya dosa-dosa itu ada baunya, maka tidak ada seorang pun mau duduk bersamaku Jangan ujuk dengan amalan yang sudah kita lakukan Jangan terperdaya dengan pujian-pujian yang memuji kamu Kalau ada satu aib saja yang diungkap oleh Allah Maka semua pujian itu akan berubah menjadi celahan Kita menjadi baik sekarang ini sebenarnya adalah karena Allah menutup aib-aib kita Bukan hanya karena kebaikan kita Hakikatnya kita dianggap sebagai orang baik itu adalah bukan karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan Tetapi karena Allah menutupi aib-aib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Pada kesempatan ini kita akan mengkaji Salah satu ahlak yang terabaikan Ahlak yang sangat sederhana tetapi terabaikan Apa itu menjaga rahasia Jadi menjaga rahasia itu adalah ahlak yang sekarang ini banyak yang terabaikan Bapak dan ibu sekalian kalau bapak dan ibu dititipin uang Itu uangnya insya Allah terjaga Tetapi kalau dititipin rahasia Kadang-kadang banyak yang tidak bisa menyimpan rahasia Padahal ahlak yang banyak dilakukan oleh orang-orang soleh Termasuk para nabi dan rasul itu adalah menjaga rahasia Kita ingin mulai kajian ini dengan Membacakan Quran Surat At-Tarik ayat 9 Yang surah kita sering dengar Pada hari nanti akan ditampakkan segala rahasia Dalam tafsir Ibu Kasir itu disebutkan bahwa Pada hari kiamat kelak semua rahasia itu akan tampak Sehingga semua yang tersembunyi menjadi benar-benar nyata Tubla berasal dari kata al-bala atau ujian Jadi tubla itu dibongkar atau diuji Artinya Hari nanti akan dibongkar Semua rahasia-rahasia Apa yang termasuk rahasia itu Rahasia yang akan dibongkar itu Ada tiga pendapat ulama' tafsir Pertama yang akan dibongkar itu adalah isi hati Lalu yang kedua adalah amal-amal tertentu Lalu kemudian ada pendapat ulama' yang ketiga Semua amal yang pernah dilakukan oleh manusia Baik yang tampak maupun yang tersembunyi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Memang yang pertama Apa yang akan dibongkar nanti di hari Dimana manusia nanti akan Dipersaksikan oleh seluruhnya Tentang amal-amal yang dilakukan Apa yang akan dibongkar Pertama adalah isi hati Syekh Adil Muhammad Qalil itu Saat menafsiri Ayat kesembilan surat At-Tarik ini Menyampaikan bahwa Ibnul Mubarak berkata Aku tidak pernah melihat seorang pun yang Tinggi kedudukannya Dan posisinya seperti Imam Malik Tetapi dia tidak memiliki sholat dan puasa yang Luar biasa Tetapi Imam Malik itu memiliki hati Dan niat yang sangat baik sekali Maka kemudian Syekh Adil Muhammad Qalil menyatakan Maka perbaikilah niatmu Nisya engkau akan menjadi orang yang mulia Jadi nanti yang akan dibongkar itu adalah Isi hati Jadi Buat pikiran kita Selama nanti Sebelum dibongkar oleh Allah Maka perbaikilah hati kita Bersihkan hati kita Jangan sampai kemudian hati kita Menjadi hati yang tidak khusuk Apalagi kemudian hati kita diisi dengan Sesuatu yang tidak baik Kebencian, dendam Atau sesuatu yang tidak baik Nanti akan dibongkar oleh Allah SWT Isi hati yang kemudian Pada saat di dunia itu Permusuhan Segala sesuatu yang tidak baik Nanti akan dibongkar oleh Allah SWT Sehingga nanti akan terlihat Kemudian juga Jangan sampai kemudian hati kita Menjadi hati yang lalai Menjadi hati yang goflah Imam Al-Ghazali dalam Munkasafatul Kulubnya itu Banyak Membahas tentang Goflah itu Ketika berbicara tentang Kelalaian itu Beliau memberikan banyak contoh Riwayat-riwayat Ada seorang soleh Yang kemudian Bermimpi ketemu gurunya Yang sudah meninggal dunia Lalu sang murid Lalu bertanya kepada Sang guru Apa yang paling Dirasakan gagal Ketika sudah meninggal dunia itu Lalu sang guru menjawab Kegagalan yang paling utama itu adalah Ketika aku Ditampakkan seluruh banyak Kelalaian selama di dunia itu Ketika ada seorang ulama Yang kemudian mau meninggal dunia Itu ceritanya Syekh Abu Ali Ad-Dakok Beliau menceritakan ada ulama yang luar biasa Ketika mau meninggal dunia Saat kemudian murid-muridnya banyak di sekitarnya Melihat sang ulama besar ini Kemudian menangis Ketika ditanya Kenapa Tuhan menangis Apakah karena akan meninggalkan dunia Lalu dijawab Aku menangis Bukan karena ingin meninggalkan Atau Kewatir tentang meninggalkan dunia Tetapi yang aku Tangisi adalah Hidupku tinggal sehari Tapi sempat tadi Belum melaksanakan sholat Ketika ditanya Bukankah Tuhan sholat Iya Aku sholat memang Tetapi saat aku ruku Aku lalai Ketika saat aku mau sujud Aku lalai Ketika aku bangkitkan kepala aku Dari sujud Aku lalai Masih belum Belum betul-betul ingat sama Allah Dan aku tidak mau mati Dalam keadaan lalai itu Jadi goflah Kelalaian itu luar biasa Sampai kemudian Nanti penyesalan Penting dan terutama itu Dialami oleh manusia adalah Ketika manusia Ingin kembali ke dunia Karena banyak waktunya Dihabiskan pada sesuatu yang Tidak bermanfaat Atau tidak bernilai Dimana kemudian Waktu yang diberikan Allah itu Cuma sebentar dan sedikit Tetapi terlalu banyak Kelalaian yang dilakukan Oleh karena itu Nanti Yang akan dibongkar Di akhirat itu Adalah isi hati Jadi jangan sampai hati kita Tidak bersih Atau hati kita terlalu banyak Hal-hal yang tidak baik Terlebih lagi Jangan sampai hati kita Menjadi hati yang Tidak khusuk Atau kemudian lalai Terhadap Allah SWT Maka penting dan bagus sekali Kalau kita melihat Ada saudara-saudara kita Yang setiap harinya Diisi dengan zikir Zikir Maka pesannya Rasulullah kepada Muad bin Jabal itu Jangan pernah meninggalkan Zikiran Setelah sholat Di antara zikiran Yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Muad bin Jabal itu adalah Allahumma inni ala zikrika Wasyukrika Wahusni ibadati Jadi meminta tolong Kepada Allah Selalu ingat kepada Allah SWT Jangan sampai hatinya Lalai Kalau perintah zikir Itu kan Perbanyak Perbanyak Kalau amal itu Adalah amal yang terbaik Amal yang ihsan Bukan banyak Tetapi yang berkualitas Tetapi Kalau zikir itu Khusus zikir itu Memang harus diperbanyak Diperbanyak zikir Jangan sampai hati kita Kemudian lalai Nah Asir Rahasia yang nanti Akan dibongkar Adalah Isi hati Itu kata Syekh Adil Muhammad Qalil Ketika menafsiri Ayat 9 Surat Al-Tariq Kemudian yang kedua Ada ulama Yang menyatakan bahwa Yang nanti akan Dibongkar oleh Allah SWT Rahasia yang akan Dibongkar itu adalah Menurut Imam Al-Qurtubi Meriwatkan Sebuah hadis Bahwa Nanti Allah akan Mempercayakan Dan akan Meriksa Amalan-amalan Tertentu dari Hambanya Yaitu Tentang Solat Lalu Tentang Puasa Lalu Tentang Zakat Dan Mandi Wajib Itulah Sarair yang akan Dibongkar oleh Allah pada hari Kiamat Itu menurut Imam Al-Qurtubi Jadi ada Amalan-amalan Tertentu yang Nanti akan Dibongkar Oleh Allah SWT Kemudian Pendapat yang Ketiga Bahwa yang Nanti akan Dibongkar oleh Allah SWT Segala Amal yang Dilakukan oleh Manusia Yang tampak Maupun yang Tersembunyi Nanti Di akhirat Maka Jangan sampai Kemudian Di antaranya Adalah Jadi Membongkar Segala sesuatu Yang nyata Maupun yang Rahasia Itu adalah Dalam Tafsir Ibnu Kasir Disebutkan Hadis Riwayat Ibnu Umar Bagi setiap Pengkhianat Akan Dipasangkan Satu Bendera Di belakang Dugurnya Dikatakan Inilah Pengkhianat Fulan Bin Fulan Ini Menjadi Penting Buat Kita Salah Satu Ahlak Yang Akan Kita Bahas Pada Kesempatan Ini Adalah Menjaga Rahasia Menjaga Rahasia Yang memang Diamanatkan Oleh teman kita Atau saudara kita Itu harus dijaga Karena itu adalah Ahlak yang Kadang-kadang Sering terabaikan Kalau bapak dan ibu Sekali lagi Dititipi uang Itu nanti Bisa dijaga Tetapi Kalau dititipi Rahasia Itu kadang-kadang Mulut kita Tidak bisa Menjaga Rahasia Padahal itu adalah Ahlak yang Luar biasa Kalau dijaga Nah sebelum Kita lanjutkan Ada Nasihat Dari Ibnul Jauzi Itu Beliau Menyatakan Ibuki Ala Nafsika Qabla Ayyub Kia Alaik Wa Idara Aita Janazatan Fahsibha Anta Wa Idara Ayanta Qabran Fatawah Hamahu Qabruka Wa Dibakial Hayati Ribha Katanya Ibnul Jauzi Itu Oleh karena itu Tangisilah dirimu Sebelum Engkau Ditangisi Orang Apabila Engkau Melihat Jenazah Maka Bayangkan Jenazah Itu adalah Kamu Dan Apabila Engkau Melihat Kuburan Maka Bayangkanlah Kuburan Itu adalah Kuburanmu Dan Anggaplah Kehidupan Yang Tersisa Ini Sebagai Keberuntungan Jadi Sisa Umur Yang Diberikan Allah Kepada Kita Ini Masih Masih Diberikan Umur Ini Sebuah Keberuntungan Saja Saya Ingat Di Kitabnya Imam Al-Ghazali Juga Ketika Bahas Ghoflah Itu Di Mokasafatul Kulub Nabi Ya'kub Itu Berteman Dengan Malaikat Maut Ketika Suatu Saat Datang Malaikat Maut Kepada Nabi Ya'kub Bertanyalah Nabi Ya'kub Kamu Mengunjungi Aku Atau Mau Mencabut Nyawaku Lalu Malaikat Maut Menjawab Aku Mengunjungi Saja Lalu Kemudian Nabi Ya'kub Bilang Aku Mau Minta Kepada Engkau Nanti Kalau Sudah Ajalku Sudah Dekat Maka Kasih Tahu Aku Biar Siap Siap Gitu Lalu Kemudian Malaikat Maut Menjawab Ya Nanti Aku Utus Beberapa Utusan Kepada Kamu Untuk Mengabari Mengabari Kamu Ajalnya Sudah Dekat Lantas Suatu Saat Ketemu Lagi Beberapa Waktu Berikutnya Kemudian Malaikat Maut Datang Lagi Kepada Nabi Ya'kub Lalu Nabi Ya'kub Bertanya Kamu Datang Kepadaku Mengunjungiku Atau Mau Mencabut Nyawaku Lalu Malaikat Maut Menjawab Aku Akan Mencabut Nyawamu Lalu Nabi Ya'kub Mengatakan Loh Kan Sudah Aku Bilang Kalau Mau Mencabut Mencabut Nyawaku Kasih Tahu Sebelumnya Beri Beberapa Utusan Kamu Sudah Berjanji Mau Memberikan Utusan Untuk Ngabari Itu Ternyata Kemudian Malaikat Maut Menjawab Sudah Aku Utus Tiga Utusan Kepada Kamu Utusan Pertama Adalah Rambutmu Sudah Mulai Putih Yang Sebelumnya Masih Hitam Utusan Kedua Badanmu Sudah Lemah Tidak Seperti Dulu Waktu Kuat Itu Utusan Kedua Dan Yang Ketiga Utusan Yang Ketiga Sudah Saya Utus Kata Malaikat Maut Kamu Tidak Lagi Tegap Kamu Sudah Mulai Sedikit Bungku Lelah Itu Adalah Utusan Yang Ketiga Maka Akan Aku Utus Tiga Utusan Itu Kepada Manusia Kepada Anak Adam Sebelum Meninggal Dunia Nah Ini Peringatan Dari Malaikat Maut Ketika Disampaikan Kepada Nabi Ya'kub Buat Kita Apa Yang Perlu Ditangisi Apa Yang Perlu Ditangisi Saat Ukbah Bin Amir Itu Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Assalam Apa Itu Keselamatan Lalu Nabi Menjawab Imlik Alaika Lisanak Waliasa Baytuk Wabki Ala Khoti Atik Rasulullah Menyatakan Kendalikan Lisanmu Lapangkan Rumahmu Artinya Rumah kita Harus Rumah Menjadi Damai Nyaman Lalu Tangisilah Tangisilah Kesalahan Kesalahanmu Atau Dosa Dosa Bapak Ibu Yang Diramati Allah Salah Satu Ahlak Yang Sering Terabaikan Itu Adalah Menjaga Rahasia Tidak Mudah Memang Menjaga Rahasia Itu Nah Ada Beberapa Ayat Di dalam Al-Quran Dan Hadis Nabi Sallallahu Sallam Yang Menyanjurkan Untuk Menjaga Rahasia Pertama Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menepati Janji Audhu Billahi Minish Shaitan Ar-Rajim Wa Awfu Bil Ahdi Innal Ahda Kana Maskula Dan Penuhilah Janji Sesungguhnya Janji Itu Pasti Diminta Pertanggungjawaban Nah Itu Dalam Quran Surat Al-Isra Ayat 34 Rahasia Itu Adalah Janji Janji Antara Orang Yang Punya Rahasia Kepada Orang Yang Dititipi Rahasia Maka Penuhilah Janji Jadi Kalau Ada Orang Yang Bilang Seng 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 Itu Menjaga Rahasia Kadang-kadang Sudah Dititipi Rahasia Yang dititipi Rahasia Ngomong Sama Orang Sama Seng Seng Ini Orang Yang Kemudian Tidak Bisa Menjaga Rahasia Padahal Menjaga Rahasia Itu Merupakan Ahlak Yang Orang Yang Menjaga Rahasia Itu Selamat Akan Selamat Seperti Kisahnya Nabi Yusuf Alayhi Salam Saat Memiliki Mimpi Yang Luar Biasa Itu Oleh Ayah Beliau Nabi Ya'kub Jangan Beritahu Orang Jangan Kasih Tahu Saudara Saudara Kamu Hai Anakku Kata Nabi Ya'kub Di Dalam Al-Quran Itu Janganlah Kamu Ceritakan Mimpimu Itu Kepada Saudara Saudaramu Maka Mereka Akan Membuat Makar Untuk Membinasakan Di Hati-hati Setiap Kebaikan Yang kita Terima Kadang-kadang Akan Muncul Hasad Setiap Kita Menerima Kebaikan Jangan Disangka Orang Lain Tidak Akan Dengki Pasti Akan Muncul Beberapa Hati Yang Dengki Pada Kita Saat Baik-baiknya Kita Atau Kita Mendapatkan Kenikmatan Biasanya Akan Muncul Beberapa Orang Yang Hatinya Dengki Itu Sudah Semacam Teori Yang sudah Ada Dalam Kehidupan Oleh Karena Itu Dalam Konteks Seperti Ini Hal-hal Yang Kira-kira Itu Merupakan Sesuatu Yang Perlu Disembunyikan Maka Tidak Perlu Untuk Kemudian Diberitakan Karena Akan Banyak Sesuatu Yang Membahayakan Orang Yang Menjaga Rahasia Itu Juga Akan Mendapatkan Kunci Kesuksesan Rasulullah Sallallahu Bersabda Istainu Ala Injahil Hawa'ij Bil Kitman Fa Inna Kulladhi Nikmatin Mahsudun Ini Yang Saya Sampaikan Tadi Mohonlah Pertolongan Agar Sukses Dalam Menunaikan Kebutuhan Dengan Menyembunyikannya Karena Setiap Orang Yang Punya Kenikmatan Itu Mesti Ada Yang Dengki Mesti Ada Yang Dengki Kata Wahab Bin Munabdi Itu Beliau Menyatakan Begini Ciri-ciri Orang Yang Akan Dengki Itu Adalah Wali Lhasid Salasun Alamat Bagi Orang Yang Akan Dengki Kelihatan Itu Adalah Ada Tiga Cirinya Yaktabu Ida Ghabal Mahsud Wiatamallaku Ida Syahida Wayasmatu Bil Musibah Seorang Pendengki Itu Punya Tiga Cirinya Tidak Tiga Tandanya Yang Pertama Adalah Dia Suka Menggunjing Di Belakang Kita Yang Kedua Bermanis Lidah Saat Bertatap Muka Dengan Kita Dan Yang Ketiga Dia Bersorak Ria Dengan Musibah Menimpa Menimpa Orang Yang Didengki Ini Ciri Orang Yang Dengki Dengan Nikmat Yang Kita Terima Seperti Itu Katanya Wabin Munabbi Jadi Kalau Di Belakang Kita Dia Ngerasani Kita Ngerasani Kita Tapi Kalau Di Depan Kita Wah Manis Sekali Dan Dia Akan Senang Kalau Kita Mendapatkan Musibah Itu Berarti Orangnya Memang Dengki Sama Nikmat Yang Sedang Diterima Nah Berikutnya Adalah Orang Yang Menjaga Rahasia Itu Termasuk Orang Yang Amanat Jadi Apabila Ada Seorang Yang Menceritakan Sebuah Pembicaraan Kemudian Dia Menengok Terlebih Dahulu Maka Dia Orang Yang Amanat Bapak Dan Ibu Yang Diramati Allah Saya Ingin Sampaikan Bahwa Rasulullah Itu Sangat Menaruh Perhatian Di Dalam Menjaga Dan Menyembunyikan Rahasia Pernah Ketika Suatu Saat Rasulullah Itu Titip Pesan Kepada Huzaifah Bin Yaman Radiyallahu An Tentang Orang-orang Nama-nama Orang Yang Munafik Dan Itu Rahasia Cuma Umar Yang Pernah Bertanya Sekali Kepada Huzaifah Bin Yaman Karena Cemasnya Sahabat Takut Dimasukkan Tergolong Orang Munafik Itu Karena Rasulullah Sudah Sampaikan Nama-nama Orang Yang Munafik Itu Kepada Huzaifah Bin Yaman Dan Huzaifah Bin Yaman Itu Termasuk Sahabat Nabi Yang Diberikan Nama-nama Orang Yang Bisa Menjaga Rahasia Nama Orang Cuma Umar Saja Yang Sempat Bertanya Ya Huzaifah Apakah Aku Termasuk Nama Yang Disebutkan Oleh Rasulullah Termasuk Orang Munafik Itu Lalu Kemudian Huzaifah Bin Yaman Tidak Lalu Kemudian Huzaifah Menyatakan Sejak Saat Itu Kemudian Aku Tidak Akan Pernah Mengatakan Siapa Orang Orang Itu Ada Yang Menarik Di Kitabnya Se'al Hilali Itu Tentang Sedikit Tentang Orang Munafik Itu Ketika Huzaifah Bin Yaman Pernah Mendengar Ada Orang Berdoa Berdoa Begini Ya Allah Bin Sakan Orang Orang Munafik Itu Ya Allah Bin Sakan Orang Orang Munafik Itu Lalu Kemudian Selesai Berdoa Begitu Ketemu Kamu Jangan Berdoa Untuk Doanya Binasa Pada Orang Munafik Karena Kalau Doamu Itu Terkabul Nanti Kamu Dijalan Ketemu Orang Cuma Sedikit Sedikit Ketemu Orang Kalau Memang Dibinasakan Itu Orang Munafik Sedikit Kamu Ketemu Orang Seperti Itu Pesannya Udefa Bin Yaman Jadi Perhatian Rahasia Ini Dijaga Nama Nama Orang Hanya Kemudian Disebutkan Cuma Ciri Nefak Amali Kalau Nefak Hiktikwadi Sudah Jelas Yang Pura Iman Nah Ini Dijaga Rahasia Dan Ternyata Para Nabi Dan Orang Orang Soleh Itu Merupakan Teladan Dalam Sifat Menjaga Rahasia Nabi Lut Misalnya Beliau Merahasiakan Kedatangan Para Malaikat Dari Kaum Dan Istrinya Itu Dalam Quran Surat Hud Ayat 81 Salah Satu Dari Keluarga Fir'on Menyembunyikan Imannya Juga Dalam Quran Surat Ghafir Ibunda Nabi Musa Menyembunyikan Berita Tentang Musa Karena Khawatir Nanti Akan Dibunuh Oleh Fir'on Itu Dalam Quran Surat Al-Qasas Ayat 7 Ada Juga Abu Bakar Menyembunyikan Rahasia Rasulullah Ini Yang Sering Saya Baca Dan Sering Ada Misalnya Abu Bakar Menyembunyikan Rahasia Rasulullah Sallallahu Sallam Ini Terjadi Ketika Umar Bin Khotab Menawarkan Hafsah Putrinya Kepada Abu Bakar Tetapi Abu Bakar Tidak Menjawab Apakah Mau Menerima Lamaran Tawaran Dari Umar Anaknya Untuk Dinikahi Oleh Abu Bakar Atau Tidak Abu Bakar Diam Saja Nah Saat Kemudian Rasulullah Menikahi Hafsah Putrinya Umar Itu Lalu Kemudian Umar Mengatakan Berkatalah Kemudian Abu Bakar Kepada Umar Beliau Menyatakan Begini Barangkali Engkau Marah Kepadaku Waktu Engkau Tawarkan Anakmu Kepadaku Aku Tidak Menjawab Sama Sekali Tetapi Kemudian Katanya Abu Bakar Sesungguhnya Tidak Ada Yang Menghalangiku Untuk Menerima Lamaran Atau Tawaran Anakmu Untuk Aku Nikahi Tetapi Aku Pernah Mendengar Rasulullah Menyebut Nama Anakmu Sehingga Aku Diam Saja Aku Tidak Ingin Menyebarkan Rahasia Rasulullah Sallallahu Anas bin Malik Malik Suatu Suatu saat Pernah Bersama Ibunya Begini Anas Berkata Rasulullah Sallallahu Sallam Datang Menemuiku Katanya Anas Bin Malik Ketika Aku Bermain Bersama Anak Anak Yang Lain Beliau Lalu Mengucapkan Salam Kepadaku Lalu Menyuruh Kepadaku Satu Keperluan Akhirnya Aku Terlambat Untuk Datang Ketemu Kepada Ibuku Saat Ibuku Bertanya Kenapa Kamu Terlambat Lalu Kemudian Aku Menjawab Rasulullah Sallallahu Sallam Menyuruhku Sesuatu Apa Kebutuhannya Lalu Kemudian Anas Menyatakan Itu Rahasia Lalu Kemudian Ibunya Mengatakan Jangan Engkau Kabarin Kepada Siapapun Tentang Rahasia Rasulullah Jadi Jaga Menjaga Rahasia Itu Ahlak Bapak Dan Ibu Yang Dirahmati Allah Menurut Ragib Al-Asfahani Menjaga Rahasia Itu Ada Dua Macam Pertama Menjaga Rahasia Yang Terpuji Dan Yang Kedua Menjaga Rahasia Yang Tercelah Apa Menjaga Rahasia Yang Terpuji Itu Seperti Tadi Menunaikan Amanah Untuk Menempati Janji Ketika Ada Orang Menitipkan Rahasia Atau Kemudian Menjaga Rahasia Yang Terpuji Itu Seperti Hal-hal Yang Tadi Yang Saya Sebutkan Tetapi Yang Kedua Ada Menyembunyikan Ada Menyembunyikan Atau Menjaga Rahasia Yang Tercelah Itu Ada Dua Macam Yang Pertama Adalah Menyembunyikan Rahasia Saat Sudah Menjadi Saksi Ini Tercelah Jadi Kalau Sudah Menjadi Saksi Dalam Persidangan Tidak Boleh Dijaga Harus Benar-benar Mengucapkan Itu bedanya Jadi Kalau Tidak Dalam Pengadilan Jaga Rahasia Itu Tapi Kalau Sudah Di Pengadilan Sudah Menjadi Saksi Disumpah Disumpah Sebagai Saksi Tidak Lagi Menjaga Rahasia Karena Itu Menyembunyikan Rahasia Saat Persaksian Tercelah Di Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 140 Disebutkan Waman Waman Adlamu Mimman Katama Syahadatan Indau Min Allah Wam Allah Bi Ghafilin Amma Ta'amalun Dan Siapakah Yang Lebih Zalim Daripada Orang-orang Yang Menyembunyikan Kesaksian Dari Allah Dan Allah Sekali-kali Tidak Lengah Dari Apa Yang Kamu Kerjakan Jadi Menjaga Rahasia Yang Tercelah Itu Pada Saat Menjadi Saksi Jadi Kalau Sudah Menjadi Saksi Sudah Disumpah Harus Cucur Tidak Boleh Menjaga Rahasia Lagi Kecuali Sebelumnya Dan Yang Kedua Adalah Menyembunyikan Wahyu Yang Telah Allah Turunkan Jadi Kalau Berita-berita Tentang Al-Quran Yang Sudah Nyata Lalu Kita Rahasiakan Pada Saat Tertentu Maka Itu Adalah Menjaga Rahasia Yang Tercelah Imam Iz bin Abdus Salam Itu Berkata Menyembunyikan Perkara Semacam Ini Yaitu Tadi Tidak Memberikan Wahyu Tadi Menyampaikan Apa Yang Benar Di Dalam Al-Quran Adalah Sarana Untuk Menghilangkan Hukum Hukum Allah Dan Segala Perkara Yang Berhubungan Dengan Ketaatan Maka Itu Adalah Tercelah Kata Imam Iz bin Abdus Salam Jamaah Yang Diramati Allah Membocorkan Rahasia Membocorkan Rahasia Itu Adalah Termasuk Sifat Hianat Yang Nanti Disebutkan Dalam Hadis Tadi Itu Adalah Nanti Akan Ditandai Dengan Bendera Ini Orang Yang Hianat Siapa Orang Yang Hianat Itu Membocorkan Rahasia Orang Yang Membocorkan Rahasia Adalah Orang Yang Tidak Bisa Menjaga Lisannya Membocorkan Rahasia Hukumnya Haram Karena Allah Memerintahkan Untuk Menjaga Janji Dan Amanat Sedangkan Perintah Atas Sesuatu Adalah Larangan Terhadap Kebalikannya Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Hay orang-orang Yang Beriman Janganlah Kamu Menghianati Allah Dan Rasulnya Dan Janganlah Kamu Menghianati Amanat Amanat Yang Allah Percayakan Kepadamu Sedang Kamu Mengetahui Itu Dalam Quran Surat Al-Anfal Ayat 27 Imam As-Safari Ini Berkata Haram Bagi Seluruh Manusia Yang Mukallaf Untuk Membocorkan Rahasia Imam Al-Ghazali Menyatakan Menjabarkan Rahasia Hukumnya Haram Karena Hal itu Menyakiti Dan Merendahkan Hak Sahabatnya Atau Temannya Membocorkan Rahasia Termasuk Hianat Hukumnya Haram Bila Membocorkan Itu Akan Membahayakan Maka Itu Adalah Hal Hal Yang Membuat Haram Tetapi Kalau Dengan Membocorkannya Tidak Apa-apa Maka Itu Perbuatan Yang Tercelah Bapak dan Ibu Ini Adalah Akhlak Akhlak Terutama Misalnya Saat Kita Punya Rahasia Teman Lalu Kemudian Crash Ada Konflik Lalu Dibocorkan Rahasia Teman Kita Kita Tidak Berakhlat Kita Tidak Berakhlat Karena Kita Lagi Musuhan Sama Dia Kita Tau Rahasia Dia Lalu Kemudian Kita Sebarkan Itu Termasuk Orang Hianat Hati-hati Menjaga Rahasia Itu Adalah Merupakan Ahlak Yang Dibangun Oleh Para Nabi Dan Rasul Bahkan Orang-orang Yang Soleh Ragib Al-Aswani Menyatakan Menyebarkan Rahasia Ini Termasuk Tanda Kurang Sabar Dan Kurang Lapang Dada Sifat Ini Tidaklah Melekat Kecuali Pada Laki-laki Yang Lemah Anak Kecil Dan Wanita Ada Yang Menarik Yang Disampaikan Oleh Salih Abdu Kudus Berkata Begini Jangan Engkau Titipkan Rahasiamu Kepada Orang Yang Memintanya Karena Orang Yang Meminta Rahasia Pada Hakikatnya Orang Yang Membocorkan Rahasia Jangan Engkau Titipkan Hartamu Kepada Yang Minta Agar Dititipkan Karena Orang Yang Minta Titipan Harta Itu Biasanya Orang Yang Hianat Ada Kisah Yang Menarik Ketika Muawiyah Pernah Membicarakan Sebuah Pembicaraan Rahasia Dengan Walid Bin Ubbah Walid Ini Lalu Cerita Dengan Bapaknya Lalu Berniat Bercerita Kepada Bapaknya Maaf Tapi Bapaknya Menolak Bapaknya Menolak Jangan Cerita Walid Jangan Cerita Katanya Katanya Bapaknya Lalu Kemudian Walid Mengatakan Kan Ini Cuma Cerita Sama Bapak Tidak Sama Orang Cuma Cerita Pada Bapak Tentang Muawiyah Tapi Kemudian Bapaknya Mengatakan Tidak Begitu Hay Anakku Aku Tidak Ingin Lisanmu Sebagai Anakku Hina Dan Kotor Karena Menceritakan Sebuah Rahasia Ketika Walid Ketemu Muawiyah Ketika Walid Ketemu Dengan Muawiyah Lalu Cerita Bahwa Dia Mau Cerita Sama Bapaknya Tentang Ceritanya Dengan Muawiyah Tapi Kemudian Bapaknya Mengatakan Tidak Usah Cerita Terjadi Lalu Kemudian Muawiyah Menyatakan Bapakmu Telah Menyelamatkan Kamu Dari Kesalahan Karena Membocorkan Rahasia Haram Bila Berdampak Jelek Dan Tercelah Bila Tidak Ada Bahayanya Ini Peringatan Buat Kita Jadi Kalau Kita Punya Rahasia Lalu Pulang Cerita Sama Istri Cerita Sama Anak Kita Karena Dianggap Itu Bukan Orang Lain Dan Akan Tidak Akan Dibocorkan Oleh Istri Kita Atau Anak Kita Itu Juga Termasuk Hianat Jangankan Pada Orang Lain Pada Orang Yang Dekat Pada Kita Yang Kita Anggap Tidak Akan Cerita Kita Sudah Mengotori Lisan Kita Dengan Rahasia Itu Padahal Menjaga Rahasia Itu Adalah Akhlak Yang Memang Dilakukan Sekali Lagi Oleh Para Nabi Rasul Dan Orang Orang Salih Orang Yang Tidak Sabar Dengan Lisannya Adalah Orang Yang Membocorkan Rahasia Sederhana Memang Kecil Memang Tetapi Disitulah Letaknya Orang Yang Banyak Masuk Neraka Itu Gara Gara Tidak Bisa Menjaga Lisannya Jagalah Rahasia Yang Diamanatkan Kepada Kita Hatta Kepada Orang Dekat Kita Apalagi Apalagi Kemudian Rahasia Itu Merupakan Aib Saudara Kita Allah Subhanahu Wa ta'ala Mengingatkan Untuk Tidak Meremehkan Penyebaran Aib Saudara Yang Kita Tahu Di dalam Quran Surat An-Nur Ayat 14 Sampai 15 Itu Kalau Itu Aib Itu Tidak Benar Maka Itu Adalah Fitnah Fitnah Kalaupun Kemudian Aib Itu Benar Lalu Kemudian Kita Sampaikan Berarti Kita Termasuk Orang Yang Tidak Sabar Bukankah Di dalam Hadis Rasulullah Sudah Ada Jaminan Siapa Yang Menutup Aib Saudara Muslim Maka Allah Akan Menutup Aib Nanti Di Dunia Dan Akhirat Walaupun Di dalam Quran Surat An-Nur Ayat 19 Itu Bapak Dan Ibu Nanti Bisa Lihat Ada Orang Orang Yang Senang Ada Orang Orang Yang Senang Bila Aib Seseorang Tersebar Dan Orang Yang Senang Dengan Tersebarnya Aib Ini Maka Dia Akan Kena Azab Bisa Nanti Dibaca Quran Surat An-Nur Ayat 19 Orang Yang Senang Bila Aib Saudara Muslim Tersebar Maka Mereka Akan Kena Azab Harusnya Paling Tidak Ya Allah Kasian Jangan Kemudian Senang Dan Orang Yang Merasa Senang Kemudian Aib Saudaranya Tersebar Maka Dia Akan Kena Azab Atau Paling Tidak Nanti Akan Mengalami Hal Yang Sama Jadilah Orang Yang Tidak Berhianat Kepada Allah Dan Rasul nya Tidak Berhianat Dengan Amanat Amanat Yang Diberikan Oleh Saudara-saudara Kepada Kita Untuk Menjaga Rasianya Terakhir Saya Ingin Sampaikan Ungkapan Dari Muhammad Bin Wasi Beliau Menyatakan Hakikatnya Kita Dianggap Sebagai Orang Baik Itu Adalah Bukan Karena Kebaikan Kebaikan Yang Kita Lakukan Tetapi Karena Allah Menutupi Aib Aib Kita Seandainya Dosa-dosa Itu Ada Baunya Maka Tidak Ada Seorang Pun Yang Mau Duduk Bersamaku Jangan Ujuk Dengan Amalan Yang Sudah Kita Lakukan Jangan Terperdaya Dengan Pujian-pujian Yang Memuji Kamu Kalau Ada Satu Aib Saja Yang Diungkap Oleh Allah Maka Semua Pujian Itu Akan Berubah Menjadi Celahan Kita Menjadi Baik Sekarang Ini Sebenarnya Adalah Karena Allah Menutup Aib Aib Kita Bukan Hanya Karena Kebaikan Kita Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang Yang Punya Ahlak Yang Baik Diantaranya Adalah Jadilah Orang Yang Suka Menjaga Rahasia Dan Jangan Suka Menyebarkan Jagalah Lisan Kita Karena Lisan Kita Nanti Menjadi Hal Yang Membuat Kita Rusak Jatuh Ke neraka Karena Tidak Bisa Menjaga Rahasia Kita Akhiri Mudah-mudahan Allah S.W.T. Mengampuni Dosa-dosa Kita Dan Selalu Memberikan Hidayah Kepada Kita Menjadi Orang Yang Khusnul Hatimah Kurang Lebihnya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh